Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sob, balik lagi dan berikutnya disini Balik lagi di channel yang pas Oke, kalau kemarin udah nonton video saya Yang saya ambil crayon note Dan ternyata it's fake Itu palsu Sekarang kita bakal bedain yang palsu dan yang asli Karena saya sudah pesan yang asli Nah, kalau udah liat Nah, kemarin itu Nah ini, ini yang palsu Dan ini yang asli Nanti saya kasih liat Screenshotnya Yang asli dan yang palsu Ketika udah di verifikasi Dwebnya Bakal keliatan Yang palsu, nggak Passed Ini fail Untuk verificationnya Yang ini Origin checknya Passed Lanjut Nah, sekarang Kita bakal liat Gimana sih cara bedainnya Palsu dan asli Kalau dari kemasan sih Sebetulnya agak susah Apalagi kalau kita nggak pegang Pembandingnya Tapi kalau kita udah Pegang dua-duanya Kelihatan bedanya Ya, apa ya Ini sih cukup tebel Tapi sebetulnya lebih tebel ini Dan sama Kalau diliat Diperhatiin ya Hitamnya itu Agak sedikit lebih pekat Yang asli Sementara yang palsu Nggak Terus Kalau untuk disini Bagian hologramnya Saya rasa ya Cukup mirip Mirip sih Jadi kalau sekilas Nggak akan terasa bedanya Nah, yang bakal bikin bedanya Disini Nah, yang asli Nggak tahu Kenapa yang palsu Nulisnya disini gitu Padahal Ini jadi nunjukin Bahwa dia palsu gitu Harusnya kan dia Ngeteknya disini ya Tapi yang asli Itu disini Nah, yang palsu Disini Seperti yang kemarin Saya udah bilang Nah, terusnya Di belakangnya Ya Mirip sih Nggak ada Sampai Barcode-nya sama Bener-bener Plek-ketuk-plek ya Jadi mirip Bener Yang di belakangnya Tapi saya nggak tahu Kenapa yang di depannya Dia nggak mirip Nah Sekarang kita bedain lagi Dalamnya Oke Kita keluarin dulu Nah, ini yang palsu Oke Spadula Certificate of Origin Breedingnya Sama Oke Kita pengen coba Bandingin satu-satu ya Saya penasaran juga nih Yang sepatulanya Ini sepatula yang asli Ini sepatula yang palsu Apa bedanya Nah Kalau nggak megang dua-duanya Nggak kerasa bedanya Tapi ini beda sih Kayak ngerasa agak beda Ketebalannya Sama tulisan thermal grizzly-nya itu Yang asli Ya Lebih Apa ya Lebih kecil Tapi ya Kalau ini Kalau secara visual Kalau nggak benar-benar Ngebandingin Ya nggak kelihatan bedanya Ini agak susah Ini juga Nah Ini yang palsu Nah ini yang asli Dimensinya Sama nggak ya Dimensinya sama Mirip-mirip Tapi Nah Ini agak beda nih Jadi yang palsu Ininya lebih Apa ya Lebih langsing Sementara yang asli Lebih tebal ya Dan dia lebih pendek Jadi ketahuan disini Oke Tapi itu Balik lagi Kalau nggak Ini susah Nah ini beda Nah ini saya ngerasain beda banget Jadi certificate of origin ya Ini yang palsu Dan ini yang asli Dari warnanya Kelihatan beda ya Yang Asli itu Lebih Orangnya lebih Agak pekat Yang palsu Nggak Terusnya Kedua Bahannya beda Yang palsu ini tebal Sebentar yang asli ini Tipis Tapi ya Sisanya Sebetulnya dia Benar-benar Sama ya Cuma kelihatan banget Kalau ini Nggak Nggak Dari file asli Jadi dia kayak Discan dari sini Edit Terusnya Dikluarin Diprint ulang Jadi ini yang warna aslinya Oke Nah Ini yang bakal Kelihatan banget beda Kemarin saya langsung Nyadar ini palsu Gara-gara ini Karena Nah Lihat ya Ini adalah Petunjuk penggunaan yang palsu Sementara ini adalah Petunjuk penggunaan yang asli Kelihatan banget dah Dari sini Dari bahannya Oke Bahan mah Agak Dibetable Bisa aja Yang asli pakai bahan model Tapi Bahannya ini beda Yang asli ini Lebih glossy Bahannya Kedua Hasil printnya jelas Beda Jadi Misal disini Hasil printnya Untuk Prosesornya Yang dikasih Pestnya Fotonya Itu lebih bagus Sementara Yang palsu Seperti gini Lihatin Yang saya bilang Kemarin Seperti ambil Dari scanan Di scan Print lagi Kira-kira gitu Oke That's it Itu perbedaannya Thermal Grizzly Yang asli Sama yang palsu In case kamu mau ganti pasta Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan Menurut saya Mudah-mudahan Infonya manfaat Saya pikir Nanti kita ketemu lagi Pas saya Ganti pasta Dari ROG saya Yang ini Yang udah 2 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya